Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Resensi Institute Sekilas pengantar dari buku ini yang diawali dari tulisan Imam Komeni diadaptasi dari pesan dakwa beliau ketika melaksanakan ibadah haji pada tahun 1365 jirian Pada momen inilah beliau mengaparkan secara gamblang pentingnya peranan Al-Quran bagi kaum muslim dari manapun asalnya dan dari kelas sosial masyarakat lainnya Menurut beliau, para filsuf Arif Billah dan ahli-ahli Al-Quran lainnya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman manusia akan keluasan dan ketidakterbatasan ilmu Al-Quran Upaya mempopularkan dan mengembalikan Al-Quran dari petersingannya dari masyarakat merupakan ajakan lain dari beliau kepada para pakar Al-Quran dari berbagai dimensinya sehingga dengan demikian memporak-porandakan makar musuh-musuh Islam Keseluan tulisan beliau ini terpusat pada hakikat Al-Quran yang diselesai ayat dan riwayat yang signifikan Penekanan Imam Komeni pada hakikat umum dari Al-Quran dimaksudkan untuk menyuruh masyarakat agar lebih mendekatkan diri daripada kitab petunjuk terakhir ini bahwa memang ada kelompok manusia suci yang memiliki pemahaman menjeluk bahkan mereka adalah manifestasi sejati dari Al-Quran Agar masyarakat umum dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik bahkan mendekati jika tidak sama pemahaman orang-orang maksud memberi sejumlah adab bagi kaum muslim ketika membaca Al-Quran Namun yang terpenting adalah penjauhan terhadap dosa dan maksyat Asalnya perbuatan dosa dan maksyat merupakan tabir atau hijab seorang untuk bisa menyauh kelebih dalam pengertian-pengertian hakiki Al-Quran yang notabene jalan menuju ma'riwatullah Dengan kata lain, Imam Komeni mengingatkan bahwa untuk mencapai ma'riwatullah melalui Al-Quran, seseorang digiring untuk melakukan perjalanan rohani Disini timbul pertanyaan Mana yang harus didahuli penyucian dulu ataukah kemahaman dulu? Agar lebih penasaran, silakan pembaca membuka lembar demi lembar bagian pertama buku ini Kemudian pada bagian kedua buku ini, Syahid Mutahari memberikan peringatan halus mengenai pentingnya regenerasi sebuah bangsa Dia mengingatkan adanya dua macam tanggung jawab Tanggung jawab proses dan tanggung jawab hasil Pada tanggung jawab pertama, misalnya dalam kewajiban sholat Kita diwajibkan untuk menunaikan kewajiban tersebut sejak mukadibahnya atau taharanya Hingga selesai sesempurna mungkin Bahwa hasil dari sholat adalah menjaga perbuatan keji dan mukad Ini soal lain Mutahari menunaikan tanggung jawab pertama, yaitu tanggung jawab proses Dengan sebaik-baiknya memungkinkan seorang mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan Jadi dalam sholat misalnya apabila seorang mukadab menunaikan tahara dengan benar Melaksanakan adab dan kewajiban sholat dengan sempurna Sangat memungkinkan baginya mencapai terjedahnya perbuatan keji dan mukad dalam dirinya Demikian juga masalah-masalah ibadah lainnya Seorang mukadab harus memperhatikan petunjuk-petunjuk Sementara tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab hasil Disinilah mukadab berorientasi pada hasil Karena memang pada jenis tanggung jawab ini Tidak ada petunjuk yang eksplisit Tidak seperti masalah-masalah ibadah yang menuntut pemenuhan segala sesuatunya Dengan benar dalam tanggung jawab Hasil mukadab seperti diberi kebebasan untuk berekreasi Termasuk dalam persoalan generasi kepimpinan Dalam kepimpinan, kaum muslim tidak ada alat dan cara yang ditetapkan Sehingga setiap bangsa memiliki alat dan cara yang berbeda Selepas membahas dua tanggung jawab, agama tersebut mutari Membedakan manusia didikan, hasil para nabi dan filsuf Manusia didikan, kelompok pertama menurutnya Mampu menyuarakan kebenaran dengan berbagai macam logika Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Para nabi diperintahkan untuk berbicara kepada manusia Sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka Demikian pula kadir Rasulullah SAW Mampu untuk menyelesaikan pembicaraan mereka dengan audiensinya Tambahan pula, sebaik-baiknya manusia didikan Rasulullah SAW Tidak mesti sejaman dengan beliau Kan generasi manusia mendatang akan lebih mampu memahami Ayat-ayat dan isyarat-isyarat Al-Quran Sebaliknya, karena filsuf umumnya hanya memiliki satu logika saja Mereka tak mampu merendahkan bahasa mereka kepada orang yang berbeda segmen dengan mereka Dikan terbaik mereka adalah murid-murid mereka yang sejaman Selanjutnya, pemahaman murid para filsuf generasi Berikutnya akan kian menjauh Di akhir tulisannya, Mutahari menutup tulisannya dengan perasaan sesalnya Karena generasi di zamannya dia hidup tidak begitu mengenal Al-Quran Bahkan tak jarang ada yang tak bisa membacanya Beliau mengkritisi fenomena masyarakat di zamannya Yang begitu memilihkan orang yang mengetahui kita fikir karya ulama tertentu dan bangga akan hal itu Tetapi pada saat yang sama tidak mengenal Al-Quran Secara menjeluk dan komprehensif Barangkali karena ketik Mutahari itulah pasca revolusi Islam Pengejaran Al-Quran di Iran mengalami peningkatan luar biasa Bahkan sempat melahirkan seorang pengapal Al-Quran cilik yang begitu fenomenal Yaitu Syed Muhammad Hussein Tabatabai Karena itu, sekiranya Syed Mutahari melihat pengajaran Al-Quran sekarang di Iran Ataupun di negara-negara lainnya Beliau boleh jadi tidak akan bersedih lagi Sebagai penutup dari resensi buku ini Membangun generasi Qur'ani ini Penulis mengutip pernyataan dari pemimpin spiritual tertinggi Ayatullah Syed Al-Itamini Seorang murid Imam Komini dan adik kelas dari Ayatullah Mutahari Dalam satu pertemuannya dengan para pemuda dan mahasiswa ketika membahas Al-Quran Beliau mengatakan Jika di negara ada 10-15 juta orang yang memahami kandungan Al-Quran secara mendalam Dan menghidupkan pelajaran, peringatan, dan kabar gembira kitab suci ini Dalam pikiran, hati dan perlaku mereka akan tercipta masyarakat yang Qur'ani Bahkan beliau yakin bahwa kelemahan, keterbelakangan, dan kesulitan yang dihadapi umat Islam Hanya bisa diatasi dengan mengenal dan mengamalkan Al-Quran Terima kasih Ada pertanyaan? Terima kasih Terima kasih